Pas gak? Bawain apa? Bawain yang enak-enak ya Permen ya Daaah Daaah, hati-hati Yuuu Karena sudah berhijab Harus agak cool, kalem Hmm, gak deng Sebentar Saya harus berbelok Manuki Tajam Seperti yang sudah di Instastory aku Apa ya kira-kira vlog berikutnya? Sekarang saatnya aku untuk menepati janji untuk bikin vlog berikutnya Sekarang bener Maaf ya Jadi ada sedikit trouble Ya maklumlah Saya ngerjain semua sendiri Dari mulai syuting Sebagai talent juga Editor juga Mandiri alias berhema Jadi vlog kali ini temanya adalah Mengapa Alsa berhijab? Secara orang-orang mengenal aku adalah sebagai seorang drama Wow Bisa terdiamat Pertama aku mau menekankan disini Ini bener-bener bukan mau mengajarkan Aku cuma berbagi Mau sharing Siapa tahu bisa memberikan kalian Ferencilah bagi kalian yang ingin berhijab Alasan aku berhijab pertama Kalau misalkan kayak proposal resis atau proposal skripsi disitu ada tulisan latar belakang Ini latar belakang aku sebenernya berhijab itu dari Al-Quran ya Bagi orang muslim mempercayainya itu pendomannya Al-Quran Itu lebih tertarik juga untuk memeca terjemahannya Karena kita disitu bisa lebih mengerti lah ya Lebih mengerti isi kandungan dari Al-Quran tersebut Dengan bahasa yang kita mengerti sekarang itu bahasa Indonesia Aku makin ingat lagi bahwa dunia ini memang hanya sementara Dan disitu aku mulai bergiat untuk mempelajari lagi agama aku Mikirin akhirat juga padanya dulu Mulai hari itu sampai seterusnya sampai detik ini Aku mengibarankan Al-Quran itu sebagai membersihkan hati aku Disitu aku mulai tiap hari membaca Al-Quran Cuman kan kalo ngaji bahasa Arab ya Gak ngerti Jadi bener-bener baca baca aja gitu Artinya apa gak tau Melihat sudut pandang yang lain terhadap dunia Misalnya kamu takut dijudge sama orang Jangan makut karena memang namanya manusia Pasti gak ada yang sempurna Kita pun sama gak sempurna Maklumin aja Untuk perempuan Itu Allah mewajibkan untuk menutup aurat Berusaha untuk menjadi muslim yang baik Akhiratnya nanti akan dipertemukan Dikumpulkan oleh keluarga-keluarga yang seolah Oh ya ditambah lagi Gak boleh mengeluh Semakin kita bersyukur Walaupun ada cobaan-cobaan yang kita sebenernya Harusnya mampu karena Allah itu gak pernah kasih Cobaan yang melampaui kemampuan Karena Allah sendiri yang menciptakan kita gitu Pasti Allah tau lah Sebatas mana kita mampu untuk menghadapi cobaan-cobaan tersebut Intinya sih kayak bersyukur Dan jangan lupa aja sih Ya itu aja sih alasan aku berhijab ya Karena aku semakin muka dan berani cobaan-cobaan hidup aku Aku semakin mengimani adanya hari akhir Aku semakin mengimani pedoman aku yaitu Al-Quran Pesan dari aku sih Kalau ingin berhijab Jadi tidak karena kita belum tentu ada uang-uang Karena di aturan juga ditulis Di orang-orang yang sudah diperingatkan berkali-kali Dan tidak juga berkobat Itu termasuk orang-orang yang mergi Mungkin kalian harus baca dulu sih sebenarnya Isi ada dalam arturan itu Kalau bisa bekerja nafsirannya juga Jadi kalian bisa ngerti Bagaimana indahnya surga Bagaimana seramnya neraka Jamin hidup kalian tuh pasti damai, aman, tentra Semangat yang mau belajar lagi Tentang agamanya Aku disini saling meninatkan aja Karena aku menentu manusia biasa ya guys Assalamualaikum Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di like Dan komen Apa kira-kira vlog berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya See you all See you all See you all Bye bye Bersambung 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 Terima kasih.